Halo teman-teman semua, balik lagi bareng aku Syarif Sapata dan gue Al Bern dan kita ada dua anggota baru Dua anggota baru Hari ini kita jalan-jalan lagi ke kota Bern, tapi kita nggak bakal ke kota Bern aja, tapi kita kemana lagi Ben? Kita bakalan lurus lagi dari Ben, ntar lihat aja, bakalan ada tempat yang sangat bagus, yang indah banget, biru-biru sama ijo-ijo lah pokoknya Oke, jadi tunggu ya deh ya, mukanya bagus banget, kita bakal ke tempat yang bagus banget ini Tapi sebelum kita ke sana, kita bakal mampir dulu ke Bern, karena banyak banget yang nanya tentang lokasi ditemukannya Jasad Eril Jadi kita pengen sedikit nunjukin juga ke kalian, biar kita juga belum pernah ke sana, jadi kalau ada pertanyaan kita juga bisa jawab dengan bener gitu kan, nggak asal cerita aja Makanya kita langsung ke lokasi juga Yaudah, kita sekarang bakal di jalan dulu, nanti kita lanjut lagi ya guys Seno jam berapa bangun? Seno tadi jam berapa bangun ya sayang? Van bis du Auf gestanden Auf gestanden Jam tujuh, dia kayaknya belum tau konsep jam kayaknya Askan jam berapa bangun? Morning In the morning In the morning Oke guys, tadi kita sedikit ngebahas tema yang, apa ya, banyak orang, banyak diaspora yang juga punya masalah ini Jadi kalian ngomong sama anak kalian itu pakai bahasa apa gitu kan Dan ternyata nggak mudah gitu Karena kayak Albert itu bininya Bini gue bahasa Perancis Terus juga gue sendiri Kalo bertiga ngomong bahasa Inggris Nah, di sekolah Askan ngomong bahasa Jerman Jadi gue masih Mencoba untuk bahasa Indonesia Bahasa keempat Cuma rada-rada susah Jadi kalo emang mau cepet gitu Mau jalan cepet, mau ngapain cepet Harusnya bahasa Inggris langsung Jadi dia ngerti kalo bahasa Indonesia Gue biasanya repeat dua kali Dengan translatan Inggris Iya, nah itu sama juga kayak aku juga Kalo ngomong sama istri juga bahasa Jerman Jadi emm Ya kalo kita cuman berdua aja Aku sama Seno Aku nyobain ngomong bahasa Indonesia pastinya Tapi ya mostly kita pakai bahasa Jerman sehari-hari gitu kan Ya itu agak dilema sih Jadi memang keliatannya mudah Banyak yang nanya Kenapa nggak bahasa Indonesia aja Tapi pada realitasnya nggak semudah itu ya Apalagi orang sekitar nggak ada yang bisa bahasa Indonesia kan Cuma kita doang Iya Jadi it's a bit hard Oke temen-temen kita harus ke toko elektronik dulu Karena aku perlu beli Apa namanya Mikrofon yang dua itu loh Road Go 2 Soalnya kalo sama Albern biar ngobrolnya lebih enak Biar kualitas audionya juga lebih bagus Oke temen-temen Ini kita jadi beli wireless Go 2 Supaya kualitas audionya jadi lebih bagus Terus Vaaaah Oke lanjut ya Oke lanjut ya Ya temen-temen sekarang kita udah ada di Bern Dan kita ini lagi nyari lokasinya ya Jadi bener-bener Di titik lokasinya Di titik lokasinya Namanya sesuai yang diberita Stower Engelhalde Kita udah deket banget Yaudah nanti langsung kita kesitu ya Kita cari tempat parkir Terus kita jalan kesana Ya ini jadi sebenernya dari kota Sekarang kita naik mobil ke lokasinya ya Sekitar berapa kilometer tadi ya pernya Hmm Kurang lebih dari mana dari Basel Ya enggak dari sini tadi Tadi itu kan kota Tadi kan jembatan Eh tadi kan stasiun Terus jalan terus ini Ini kalo gak salah tadi 4 kilometeran sih Cuman gue liat lagi deh Tuh lokasinya Di Stower Engelhalde Dan ini bener-bener di samping sungai Are guys Dan sebenernya gak jauh sih dari Gak jauh banget dari lokasi berenang gitu ya Kurang lebih dari lokasi berenang kita kemarin 5 kilo ya 5 kiloan Cuman yang Aku gak ngerti tuh Kemarin kan pencariannya sampai Wolensee Sampai Wolensee jauh banget ya Padahal ya Tapi Sebenernya gak sejauh itu Parkir sini kali ya Ya temen-temen Ini dari mobil Mungkin kita parkir sini aja kali Ini dari mobil nanti kita turun ya Kamu ternyata sekalian Iya Karena itu dalem Dalem sayang Tuh Tuh jadi pintu airnya di depan kita Temen-temen Dan bisa kalian liat ada beberapa orang yang duduk-duduk Nongkrong-nongkrong Dan airnya bener-bener biru sekali high To Kamu tak main Mungkin Makan Belum boleh Belum boleh berenang sayang Kalo disini kita gak berenang Oke HELM Ya, itu dia teman-teman pintu airnya, pintu air Engelhalde. Tuh, yang bisa kalian lihat juga disitu ada orang, jadi sepinggir, jangan sayang, jangan sayang, nah jangan sayang. Jadi bisa kalian lihat itu sebenarnya sepanjang sungai ini itu bisa dipakai, saya nak tunggu. Jadi sepanjang sungai itu bisa buat jalan-jalan, buat jogging, beraktifitas. Direkam ya. Ke bawah. Ya teman-teman, ini lokasinya. Ya jadi sekarang kita sudah di depan banget dari Engelhalde Bridge. Jadi emang dari sini, titik sini, ke lokasi titik kita berenang kemarin itu kurang lebih 5 kg. Jadi dari sini, di atas tadi kita masih bisa lihat orang naik perahu karet, tapi kalau di sini emang sudah pintu air, sudah ditutup. Dan ya, kita coba lihat lagi untuk naik ke atas bridge-nya, kita lihat gimana lokasi ini, yuk. Iya, betul. Ini aku nggak tahu apanya, ini jadi kayak penyaringannya ya. Gila, airnya biru banget sih, guys. Tuh. Ini airnya biru banget. Ya ternyata bahkan sampai sini masih bisa pakai perahu karet juga. Tunggu, tunggu. Tunggu sayang, jangan lari sayang. Karena ada bagian memang yang bisa buat, apa, yang nggak terlalu berarus gitu ya. Buat naik keluar dari kapal, guys. Kemana? Tunggu sayang, tunggu sayang. Tunggu. Eh bro, hati-hati bro. Mendingan diturunin deh, kayaknya ngeri banget. Nggak mau turun. Lo pegang, kenceng-kenceng deh. Mau naik, kamu mau turun? Turun yuk. Lihat tuh. Kamu mau lihat mereka naik perahu karet nggak? Jangan jauh-jauh sayang. Ini kayaknya jadi kayak tempat aktivitas gitu sih, guys. Tunggu. Tunggu sayang. Mereka berat-tunggu sayang. Tunggu sayang. Tunggu sayang. Tunggu sayang. ya, tanya ya, hati-hati ya sayang ya, jangan terlalu sebelah kiri jangan terlalu sebelah kanan agak ke kiri sayang sayang, jangan terlalu kanan sayang ya soalnya ini sebelahnya udah sungai guys eh jangan tapi pinggir aja ya pinggir aja askan ya, pinggir ya jangan terlalu ke air ya jadi hari ini emang cuacanya lagi cerah banget, beberapa hari belakangan jadi banyak orang yang emang selalu beraktifitas di sungai, kayak ada boat mungkin sana dikit ada orang berenang jadi emang lumayan rame dan di sebelah situ tadi itu pintu airnya ini kita bawa anak-anak juga gue sendiri pribadi turut berbela sungkawa sedalam-dalamnya insiden apapun itu bisa terjadi dimana aja kita sendiri harus lebih waspada dan juga berhati-hati bisa di minimalisir semua hal-hal yang gak diinginkan dan gue ucapkan untuk segenap keluarga Kang Emil diberikan kekuatan dan juga ketabahan yang kuat jangan sayang lihat nih airnya jernih banget kita lagi duduk di kita lagi duduk di pinggir sungainya sambil ngeliat foto liat kesana sayang tapi guys aku yakin banget sih memang karena suhunya yang panas kayak gini sekarang dan beberapa hari terakhir ini jadi memang lebih banyak orang seliweran di daerah sini dan oleh karena itu memang ngebantu banget ngebantu banget ditemuinnya Ariel ya jadi karena banyak banget orang yang lewat seliweran sini dan mereka pasti lebih memperhatikan karena jembatan tadi juga waktu kita di atas itu juga beberapa kali orang seliweran dan seperti yang kalian lihat di video ada apa namanya perahu karet yang seliweran ya dan ternyata jarangnya gak begitu jauh dari kota guys jadi kita emang pengen nunjukin dan gue sendiri pribadi juga pengen ngeliat titik lokasi ditemukannya Kang Ariel jadi kita emang sengaja kesini buat nunjukin ke kalian juga jadi memang jangan sampai kita misalnya ditanya media atau ditanya orang-orang di sosial media kita asal jawab aja jadi kita pengen bener-bener tahu ke lokasinya gitu kan jadi sekarang kita udah lihat jadi kita bisa juga sharing ke kalian informasinya ya Seno ayo lanjut yuk tuh askan udah sampai sana sayang yuk lanjut yuk iya banyak banget orang beraktifitas guys di daerah sini di daerah sini gila ini jalan tercantik jalan tol tercantik bagus banget jalan tercantik jalan tercantik ke Subscribe nelengger Terima kasih.